Saya sampaikan ada dijadwalkan tujuh yang akan kita lakukan pemeriksaan Ya, panggilan tujuh Tetapi ada tambahan dua lagi kemarin Warga Binaan Sehingga sembilan yang dilakukan pemeriksaan Semua sudah dilakukan pemeriksaan Termasuk salah satunya adalah Kalapas Kelas 1 Tangerang yang kita lakukan pemeriksaan Karena memang semuanya ini kan gini Kalapas Tangerang itu lapas kelas 1 yang ada di daerah Banten Ya, di Provinsi Banten yang memang Kita tarik ke atasnya ada yang namanya Kekanwil Lapas Provinsi Banten Yang dilakukan pemeriksaan adalah Pertama Para pegawai lapas yang bertugas pada saat itu Ada 12 yang bertugas pada saat itu Yang sesuai si punya masing-masing Kemudian Ada Ketua Lapas dan juga Staff-staff yang ada di kelas 1 Lapas kelas 1 Tangerang, Banten Provinsi Banten Mulai dari Kalapas, TU-nya Kepala Seksi Pengamanan Kebersihan Semuanya dilakukan pemeriksaan Kemarin sembilan jadinya Karena tujuh di dalam Tapi ada tambahan dua lagi Warga Binaan yang dilakukan pemeriksaan Dan tambahan Semuanya sudah Kalapas sudah kita lakukan pemeriksaan Kemudian Semalam sekitar pukul 10.00 Selesai pemeriksaan Kalau ditanya Seputar apa pemeriksaannya Yang pertama adalah Kita pasti akan mengetahui fungsi Karena penanggung jawab untuk lapas Satu Tangerang adalah Langsung ke lapasnya Fungsi dan perannya Dan tugas serta fungsi pengawasan Serta SOP yang ada di Lapas Tangerang sendiri Itu sekitar itu Hari ini Itu ada sekitar Dua orang warga Binaan Yang kita lakukan pemeriksaan Ada tambahan lagi Dua warga Binaan yang lakukan pemeriksaan Kemudian penyidik juga Masih melakukan Pendalaman lagi Termasuk menganalisa Alat-alat bukti yang ada Alat-alat bukti Baik itu CCTV Dan lain sebagainya Sambil melengkapi Administrasi dan juga Melengkapi Terima kasih telah menonton!